Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, balik lagi di channel saya Imam Arifin Dan pada video ini kita akan kembali update stok mobil di showroom 2 Terima kasih telah menonton Oke, pemirsa semuanya Jadi pada video ini kita akan update stok mobil di showroom 2 Ini ada beberapa unit mobil bekas yang baru datang Dan bisa Anda pilih untuk dijadikan teman mobilitas sehari-hari Dan mobil-mobil di showroom kami ini harganya bervariasi ya Mulai dari harga di atas 10 jutaan hingga di atas 100 jutaan ada Jadi Anda bisa milih mobil di tempat kami sepuasnya Mana yang cocok dengan kebutuhan dan mana yang cocok dengan budget yang dimiliki Dan showroom kami alamatnya di Piyungan Bantul, Yogyakarta Jalan Wonosari, kilometer 11 Nah, Anda bisa membeli mobil di showroom kami dengan cara cash, tukar tambah maupun kredit mobil syariah tanpa riba Dan untuk kredit mobil syariah tanpa riba nanti menggunakan akad murubah Jadi kita menggunakan pembiayaan syariah Untuk harga kredit lebih tinggi daripada harga cash Tapi tidak ada denda, tidak ada penalti, dan tidak ada sita Jadi untuk akadnya insya Allah sudah syariah Karena tanpa denda, tanpa penalti, tanpa sita Dan untuk area yang bisa kami jangkau Untuk sementara ini berubah ya Jadi untuk area Jakarta dan juga Tangerang Sementara sampai lebaran itu belum bisa mengajukan pembiayaan syariah Nanti baru bisa lagi setelah lebaran Karena untuk pembiayaan syariah di Jakarta dan Tangerang Sementara difokuskan ke pembiayaan produktif Seperti pembiayaan usaha dan lain sebagainya Nah, untuk area yang bisa kami jangkau Sementara ini, yang pertama adalah DIY Yang kedua, Jawa Tengah meliputi Muntilan Manggelang, Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, Semarang Kendal, Purworjo, Kebumen Purwokerto, Purbalingga, Banyumas Kemudian Kelaten, Delanggu, Kartosuro, Solo, Seragen, Boyolali, Salatiga Jawa Timur meliputi Magetan, Kediri, Madiun, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo Kemudian Jawa Barat, Bandung, Depok, Tasik Nah, sementara itu dulu Jadi besok kalau misalkan sudah open lagi, sudah buka lagi Saya akan update Dan untuk angsuran itu tidak semuanya sama ya Jadi yang saya sampaikan ini untuk angsuran area DIY dan sebagian Jateng Jadi untuk area Jawa Timur, Jawa Barat Kemungkinan angsurannya berbeda Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah Oke, untuk unit pertama yang akan kita review adalah Hyundai Avega 1500cc tahun 2007 Transmisi manual dan ini asli plat AB tangan pertama Jadi mobil kondisi masih tangan pertama ya Harganya Rp59.900.000 masih bisa nego Kemudian untuk kredit syariah BP minimalnya adalah Rp20.900.000 Angsurannya Rp1.603.000 x 3 tahun Rp2.145.000 x 2 tahun Dan Rp3.770.000 x 1 tahun Spesifikasi dari mobil ini adalah Bodi utuh full kaleng Jetnya original sped mulus Interior full original Joknya di cover api Mesin 1500cc oke Transmisi manual AC dingin kaki-kaki oke Dan dokumen juga komplit ya BPKB masih model lama Faktur masih asli Sertifikat asli Fotokopi KTP atas nama Service record bengkel resmi Hyundai Manual book juga masih ada Jadi pajaknya sampai Juli 2023 STNK sampai 2027 Oke jadi ini salah satu unit kami Yang kondisinya Masih bagus banget ya Hyundai AVEGA Asli pemakaian pribadi Nah kondisinya masih oke Warna hitam warna favorit Nah platnya plat AB Tapi mobil ini belum ready Masih kami benahi ya Ini bagian plafonnya dibersihkan Karena tadi agak kotor Ini sementara plafonnya dibongkar Tapi ini kondisinya masih bagus banget ya Ini ada kayak peredamnya Kondisinya oke Mobil ini masih kami benahi interiornya Ini dia bagian dashboardnya Untuk joknya di cover ya Joknya mewah Ini headrestnya ada Itu di bagian belakang Belum dipasang Kondisinya masih oke banget Dan ini tampilan dari belakang Selanjutnya disini ada Suzuki Baleno DX Manual tahun 2001 Nah ini kondisinya Yang gak bagus cuma catnya Tapi nanti Mobil ini akan kami cat Catnya full Full body Jadi nanti terima Dalam kondisi mulus Dan catnya Warna catnya Original Kondisinya nanti pasti oke banget Karena mobil ini Mesinnya masih oke Tadi saya juga sempat nyoba ya Kondisinya masih mantep Cuman memang catnya gak bagus Nah tapi nanti Kami cat full Ini kalau mobil Harganya rencana Rp53.900 Setelah kondisi catnya mulus Interiornya masih bagus Joknya sudah Sudah menggunakan jok Semi kulit ya Rapi banget Yang pasti nanti Kalau sudah ready Mobil ini interiornya bersih Nah ini dia bagian dashboardnya Kondisinya mantep Walaupun sekarang masih belum bersih Belum ready Tapi kalau untuk mesin Insyaallah oke Cuman catnya aja Masih antri Ini dia Tampilan dari belakang Selanjutnya disini ada Mitsubishi Kuda GLS Bensin Tahun 98 Mesinnya 1600 cc Tapi mobil ini Di upgrade ya Ke Tipe Super Exit Kondisi Masih oke Oke Jadi Mobil ini Dijual dengan Harga Rp42.900.000 Murah banget Dengan kondisi Yang bagus Seperti ini ya Dan masih bisa Nego Serta kalau untuk Pembelian kredit syariah DP minimalnya Rp15.000.000 Kita aja Angsurannya Rp1.147.000 x 3 tahun Rp1.534.000 x 2 tahun Dan Rp2.697.000 x 1 tahun Mohon maaf Sedikit revisi ya Untuk yang 2 tahun itu Rp1.534.500 x 2 tahun Dan spesifikasi dari mobil ini adalah Bodi utuh Bebas keropos Catnya mulus Interior full original Masih bagus Mesin Rp1.600.000 x 2 tahun Transmisi oke AC double blower Kaki-kaki oke Ban masih tebel semua Nomor polisi plat B Jaksel Pajaknya Agustus 2022 STNK Agustus 2026 Dan bisa kami bantu mutasi Ya jadi ini adalah Mobil yang sangat Multifungsi Serba guna Harganya murah Mesinnya tangguh Berpenggerak roda belakang ya Cocok Untuk segala medan Mau medan Kota-kota Atau Jalanan yang Berkelok-kelok Pegunungan Insya Allah Mobil ini siap Melibasnya Apalagi harganya Cuman murah Jadi bagi anda yang Minat Segera saja ya Konfirmasi ke saya Telepon saya WA saya Kalau mau mobil ini Karena mobil ini Kondisi bagus Harganya murah Dan serba guna Nah Ini dia Bannya pun masih tebel Kita cek interiornya ya Joknya masih Orisinil Bahannya fabric Dan masih utuh Dashboardnya masih oke Dan ini dia Joknya tiga baris ya Jok baris ketiga Menghadap ke samping AC-nya Double blower Kondisi masih Benar-benar Bagus Mantap Dan ini dia Bagian belakang Dari kuda Diesel GLS Tahun 98 Dan yang saya suka Dari mobil ini Adalah Pintunya Ini bukaan Nyamping ya Jadi kalau anda Liburan ke Pegunungan Atau ke pantai Nah Anda bisa Buka pintu ini Terus anda duduk Di dalam sini Menghadap keluar Nah Itu buat Nonton pemandangan Oke banget Selanjutnya Di sini ada Daihatsu Feroza Tahun 94 Nah Kondisinya Masih Bagus banget ya Bodi kaleng Catnya Masih Mulus Mobil ini Dijual dengan Harga 45.900.000 Masih Bisa nego ya Kondisinya Masih Mantap banget Nah Untuk kredit syariah Dan spesifikasi mobil Silahkan jawab risai ya Kita cek interiornya dulu Daihatsu Feroza Tahun 94 Ini masih Menggunakan Perh daun ya Nah Ini dia Bagian interiornya Dashboardnya Oke Dan untuk Stirnya ini Sudah diganti ya Stir Tapi enteng Karena mobil ini Sudah menggunakan Pore steering Nah Joknya Sudah di Cover Rapi ya Interiornya Masih Bagus banget Ini dia Tampilannya Dari belakang Selanjutnya Disini ada Suzuki Amenity Ini Mobil juga Belum ready ya Masih kami Persiapkan Kondisinya Oke Mesinnya 1300 cc Transmisi manual Ini salah satu Mobil hatchback Yang cukup populer Di zamannya ya Kembaran dari Suzuki S-Team Tapi ini Model hatchback Kalau S-Team Model sedan Nah Ini joknya Baru diservis Baru dibersihkan Besok Kalau sudah ready Mobil ini Saya Update lagi Tapi kalau Anda Minat Anda bisa Nanyakan mobil ini Ke saya langsung Ya By WA Nomor WA Saya sudah saya Cantumkan Di pojok Kiri atas Selanjutnya Disini ada Sebuah mobil sedan Dari Toyota Yang harganya Sangat murah Tapi mobil ini Fiturnya cukup lengkap Ini dia Toyota Corona Absolut Tahun 94 Mesinnya 2000 cc Yang pasti Mobil ini Nyaman dikendarai Dan harganya Cuma 32.900.000 Itu pun Masih bisa nego Anda juga bisa Membeli dengan Kredit syariah DP minimalnya Adalah 11.500.000 Angsurannya 879.000 X 3 tahun 1.177.000 X 2 tahun Dan 2.068.000 X 1 tahun Spesifikasi dari Mobil ini Adalah Bodi utuh Kaleng tipis Chatnya mulus Interior mewah Mesin 2000 cc Injeksi AC dingin Kaki-kaki Oke Nomor polisi Plat AD Klaten Pajaknya Juli 2020 STNK Sampai 2023 Bisa kami Bantu pajak Atau Mutasi Ini dia Tampilan dari Toyota Corona Absolute Tahun 94 Nah Kondisinya Masih cukup Bagus ya Harganya Murah 32.900 Masih bisa Nego Bodinya Masih utuh Ya Utuh Kaleng tipis Nah Ini interiornya Interiornya Sudah Di Cover ya Joknya ya Kondisi oke Mantap Nah Ini dia Jok Baris kedua Warnanya Hitam Warna Hitam Itu adalah Mobil Yang Perawatannya Paling mudah Warna Hitam Kalaupun Minta Dispad Itu Biasanya Harganya Lebih murah Daripada Warna Warna Yang Lain Selanjutnya Disini Ada Sebuah Mobil Yang Sangat Legend Di Indonesia Ini dia Suzuki Cherry Tepatnya Cherry Carita 1000cc Adiputro Tahun 94 Mobil Ini adalah Mobil Yang Perawatannya Mudah Partnya Mudah Irit BBM Interiornya Lega Dan Cocok Untuk Usaha Maupun Untuk Keluarga Dan Harganya Murah Nah Mobil ini Dijual Dengan Harga 27 900 Masih Bisa Nego Kredit Syariah DP Minimalnya 9 700 Angsurannya 748 Rp3 Tahun 1 1 Rp2 Tahun Dan 1 759 Kali 1 Tahun Spesifikasi Dari Mobil ini Adalah Bodi Kaleng Karuseri Adiputro Careta Cat Perlus Pad di Beberapa Bagian Interiornya Lumayan Bagus Cover Jok Ada yang Sobek Karena ini Joknya Dicover Tapi Covernya Ya udah Kurang Bagus Cuman Covernya Aja Kemudian Cover Asli Masih Ada Mesin 1000cc Kaki Kaki Enak Nomor Polisi Plat Hakendal Pajak Pajak 2022 Dan STNK Juga 2022 Bisa Kami Bantu Pajak Atau Mutasi Ini dia Tampilan Dari Suzuki Cherry Carita Adiputro Tampilannya Oke Banget Ya Masih Cukup Bagus Kita Cek Interiornya Ini dia Door Trimnya Pun Masih Di Laminating Ya Dan Ini Yang Sobat Cuman Covernya Aja Nah Interiornya Masih Ada Rapi Ya Ini Aslinya Masih Ada Masih Bagus Kemudian Dashboardnya Seperti Ini Apa Adanya Dan Ini Bagian Jok Baris Kedua Dan Bagian Belakang Ini Dia Tampilan Belakang Dari Suzuki Cherry Carita Tahun 94 Selanjutnya Disini Ada Daihatsu Klesi Tahun 94 Mesinnya 1300cc Ini Bodinya Memang Gak Bagus Ya Jatnya Gak Bagus Tapi Interiornya Oke Mesinnya Juga Oke Harganya Cuma 19 900 Minus Nya 2 Jatnya Gak Bagus Dan Pajak Off 2017 Tapi Kondisi Interior Dan Mesinnya Masih Oke Kita Coba Cek Interior Ini Dia Joknya Masih Orisinil Masih Bersih Dan Ini Dashboard Masih Oke Dan Tampilan Dari Belakang Seperti Ini Dan Disini Ada Suzuki Esteem Ini Kita Unitnya Baru Dapet Ya Jadi Untuk Harganya Saya Belum Bisa Menginformasikan Tapi Yang Pasti Untuk Kondisinya Oke Kondisinya Bagus Ini Kaki-kaki Tadi Sudah Diservis Nah Untuk Harganya Silahkan Jabri Saya Ya Jika Anda Minat Langsung Saja Hubungi Saya Karena Ini Adalah Mobil Yang Harganya Murah Fiturnya Cukup Lengkap Perawatannya Juga Mudah Nah Jadi Biasanya Mobil Ini Cepet Lakunya Nah Ini Dia Joknya Sudah Dikover Kondisinya Mantap Kelaksonnya Juga Masih Kenceng Ya Ini Tampilan Dari Belakang Selanjutnya Disini Ada Honda Honda Tahun 2007 ID SE Manual Kondisinya Oke Banget Ya Warna Hitam Warna Favorit Harganya 85900 Masih Bisa Nego Nah Kondisinya Bagus Ini Interior Oke Ini Honda Jazz Yang Versi Sedan Ya Ini Dia Honda Yang sama ya mobil ini dijual dengan harga yang murah yaitu Rp75.900.000 dan masih bisa nego kemudian untuk kredit syariah DP minimalnya Rp26.500.000 angsurannya Rp2.030.000 x 3 3 tahun Rp2.717.000 x 2 tahun dan Rp4.775.000 x 1 tahun spesifikasi dari mobil ini adalah bodi kaleng utuh catnya mulus antri sped interior full orisinil mewah jog di cover MBT cerapi mesin 1700 cc ok irit BBM transmisi manual AC dingin kaki-kaki ok nomor polisi plat W Sidoarjo pajaknya Januari 2022 dan STNK Januari sampai 2023 dan yang pasti aman belum di blokir bisa kami bantu pajak atau mutasi ya jadi mobil ini untuk legalitasnya masih yang pastinya masih tangan pertama ya BPKB mode lama faktur dan sertifikat masih asli kunci remote sharep masih ada juga jadi mobil ini memang rawatan ya kemudian surat-suratnya juga masih milik pertama dan ini dia tampilan dari depan tampilannya oke ya catnya mulus dan normal kondisinya bannya pun masih tebel bisa dilihat ini bannya masih tebel kita cek interiornya ini dia bagian door trim kondisi masih oke banget ya kondisi masih bagus joknya sudah di cover MBT joknya mewah yang pasti joknya tiga baris menghadap kedepan semuanya nah ini dia bagian dashboardnya sudah audio touchscreen transmisi manual mesin 1300cc ya sudah ada electric mirror jadi ini adalah salah satu mobil keluarga yang nyaman mewah perawatannya juga mudah dan peminatnya banyak nah jadi kalau anda minat dengan mobil ini saran saya segera hubungi saya supaya bisa meminang mobil ini nah karena mobil-mobil seperti ini biasanya cepet banget lakunya selanjutnya disini ada Mitsubishi expander manual ini mobil ini baru datang tadi malam saya belum cek surat-suratnya tapi kemungkinan ini tahun 2022 registrasi suratnya ya mobilnya tahun 2002 yang sudah facelift tipe exit untuk harganya besok kalau sudah ready saya update karena mobil ini masih belum diapa-apain karena memang kondisinya walaupun sudah bagus tapi rencana mau kami cuci dulu kami bersih-bersihkan interiornya baru kami foto kemudian baru kami pastikan harganya jadi dia interiornya ini salah satu mobil idaman yang kondisinya masih oke banget mudah-mudahan anda semuanya juga bisa ya punya mobil yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan selanjutnya disini ada Ford Ranger tahun 2010 diesel 4x4 mobil ini tipenya tipe base ya harganya Rp139.900.000 masih bisa nego kondisi masih bagus ya kita cek interiornya nah ini dia joknya sudah di cover kondisinya bagus banget masih rapi ya kondisinya masih rapi joknya dua baris karena double cabin 4x4 nya normal dan mesinnya turbo 2500cc diesel nah bannya juga masih baru ini serabut-serabutnya masih ada ya velgnya gagah jadi keempat rodanya baru selanjutnya untuk bagian bagnya ini dia bagnya sudah ada covernya nah cover ada mereknya lagi Ford Ford Ranger double cabin 4x4 diesel turbo nah mobil ini cocok untuk dipakai kemana-mana ya medan yang berat ini sangat cocok apalagi buat liburan ke tempat-tempat yang tinggi di pegunungan misalkan luar kota luar provinsi insyaallah aman selanjutnya disini ada Nissan X-Trail Matic ini tahun tahunnya kalau nggak salah 2011 ya karena mobil ini juga baru datang belum ready saya juga belum cek surat-suratnya sementara belum ada harganya tapi kita intip dulu ya yang pasti mobil ini kondisinya oke kondisinya bagus ini dia bagian depan Nissan X-Trail kita cek bagian interiornya ini dia bagian door trim dashboardnya masih bagus banget ya untuk joknya sudah menggunakan jok kulit dan ini mewah banget ini adalah mobil yang sangat-sangat enak sangat-sangat nyaman ya walaupun mobil ini sahabat Pertamina ya BBM nya tidak bisa dibilang irit tapi kondisinya masih benar-benar bagus bahkan mobil ini sudah dilengkapi dengan electric seat jadi pengaturan joknya itu menggunakan tombol nah ini dia electric seat ya nah dilihat bisa dilihat nah ini dia nah jadi mewah banget untuk harga besok saya update kalau mobil ini sudah ready selanjutnya disini ada Nissan Terrano tahun 97 yang kondisinya masih oke banget masih bagus banget ya dijual dengan harga 59.900 masih bisa nego dan untuk kredit syariah serta spesifikasi silahkan Jabri saya yang pasti mobil ini minusnya pajaknya off 2021 nomor polisinya plat high ya bisa kami bantu perpanjang atau bisa kami bantu mutasi ini dia tampilan depannya kondisinya masih oke banget ya catnya masih mulus warna favorit merah maroon bodinya juga masih kaleng ya ini bagian door trim dashboardnya masih oke banget dan untuk joknya masih rapi banget ya menggunakan jok bahan semi kulit joknya dua baris dan ini tampilan dari belakang Nissan Terrano Grand Road tahun 97 di sini ada Honda CR-V Matic tahun 2002 tapi mobil ini sementara ter-DP proses kredit ya kondisinya memang oke memang bagus dan mobil ini dulu pernah saya review karena dulunya ini memang mobil kami terus laku terus pembelinya datang ke showroom lagi tukar tambah oke sekarang kita lanjut ke mobil ini yang masih free ya ini adalah Volvo 850J Altimatic tahun 95 kondisinya termasuk istimewa karena mobil ini kilometernya rendah mobil ini dijual dengan harga yang sangat murah hanya 45900 kemudian untuk kredit syariah DP minimalnya 16 juta angsurannya 1.229.000 x 3 tahun 1.644.000 x 2 tahun dan 2.890.000 x 1 tahun spesifikasi dari mobil ini adalah bodi utuh istimewa banget catnya nyaris full original mesin oke banget kilometer rendah 130 ribuan transmisi oke AC dingin interior mewah banget jok kulit asli bawaan pabrik dan kaki-kaki super nyaman nomor polisi plat D Bandung pajaknya April 2021 STNK April 2025 ini dia pemirsa tampilannya Volvo 850J Altimatic tahun 95 ini adalah mobil pejabat di zaman Presiden Soeharto ya nah kondisinya mantep banget warnanya hitam dan ini dia bagian door trim untuk joknya masih orisinil ya jok kulit kondisi juga masih bagus banget dashboardnya masih oke nah ini kelihatan banget mobil mewah karena dashboardnya banyak tombol-tombolnya ya mengindikasikan bahwa ini mobil mewah nah untuk ban belakang seperti ini sudah menggunakan cakram dan bagian belakang seperti ini selanjutnya disini ada Nissan Grand Livina manual tahun 2013 ini tipenya tipe XV dan tampilannya oke banget ya karena mobil ini sudah facelift dijual dengan harga 99.900.000 masih bisa nego kemudian untuk kredit syariah jika pajaknya sudah hidup ya DP minimalnya 34.900 jika pajaknya sudah hidup tapi mobil ini pajaknya off jadi nanti harus hidupkan pajak dulu di luar DP atau harga mobil bisa dijadikan satu dengan biaya perpanjang pajak atau mutasi tapi DP nya nanti naik ya walaupun naiknya nggak terlalu banyak ya nah oke kita informasikan dulu ya kalau pajaknya sudah hidup DP minimalnya 34.900 tapi sekarang kondisi mobil ini pajaknya masih off angsurannya 2.672.000 x 3 tahun 3.575.000 x 2 tahun dan 6.283.000 x 1 tahun spesifikasi dari mobil ini adalah bodi masih kaleng catnya mulus banget interior orisinil mesin 1500 cc oke ac dingin kaki-kaki oke nomor polisi plat TK Rawang pajaknya Maret 2021 dan STNK Maret 2024 bisa bantu pajak atau mutasi ini dia tampilannya Nissan Grand Livina XV manual 2013 nah tampilannya oke ya sudah facelift jadi tampilannya ganteng banget dan sudah diberikan variasi-variasi tambahan oke kita cek bagian interiornya ini dia bagian door trim untuk joknya masih orisinil bahan fabric masih utuh istimewa banget ya interiornya joknya 3 baris menghadap ke depan dan ini dashboardnya dashboardnya masih oke jadi mobilnya ini kondisinya masih bagus banget cuman memang minusnya pajak sih dan ini bagian belakang nah kondisinya masih mantap selanjutnya disini ada sebuah mobil hatchback tapi ukurannya sebenarnya cukup besar ya ini adalah Renault Scenic diesel manual tahun 2002 jadi Renault Scenic ini adalah mobil Eropa dari Perancis dan mobil ini yang pasti kualitasnya bagus build quality nya oke ya cuman memang populasinya di Indonesia tidak terlalu banyak ya harganya Rp 55.900 masih bisa nego untuk kredit syariah DP minimal Rp 27.900 angsurannya Rp 1.151.000 x 3 tahun Rp 1.540.000 x 2 tahun dan Rp 2.706.000 x 1 tahun spesifikasi dari mobil ini adalah body full kaleng utuh jet nyaris orisinil semua interior full orisinil masih kenceng mesin diesel 1900 cc AC dingin kaki-kaki oke nomor polisi plat B Jakarta Timur pajaknya September 2022 STNK September 2023 bisa kami bantu mutasi ini dia pemirsa tampilan dari Renault Scenic diesel manual tahun 2002 tampilannya oke ya masih bagus catnya mulus banget dan nyaris full orisinil semua kondisinya mantap nah kita cek interiornya ini dia bagian door trim untuk dashboardnya seperti ini bahkan dashboardnya soft touch ya semi soft touch nah ini dia dipegang enak kondisinya masih bagus banget joknya masih orisinil bahannya fabric dan masih utuh ini dia jok baris kedua sudah dilengkapi dengan tiga buah headrest dan mobil ini sudah dilengkapi dengan beberapa buah airbag ya yang pasti satu dua tiga di bagian sini jadi airbagnya ada banyak kalau enggak salah ada enam buah airbag jadi fitur keselamatannya oke banget dan ini tampilan dari belakang Renault Scenic diesel tahun 2002 dan ini ada Suzuki Airio DX tahun 2003 pre facelift Alhamdulillah mobil ini sudah laku ya dibeli pembeli dari banjar negara dan insyaallah mobil ini langsung akan dibawa karena memang kondisinya bagus minusnya cuma catnya yang kurang bagus di bagian kap mesin atap sama bagian belakang nah insyaallah ini mobil akan langsung dibawa beliau nya kondisi memang bagus banget ya mobil ini interiornya masih bagus terutama bagian dashboardnya yang saya suka untuk pre facelift ini bagian dashboardnya masih bagus banget kualitasnya dan menggunakan speedometer digital kalau yang sudah facelift malah nggak digital selanjutnya disini ada mobil keluarga yang sangat favorit menjadi favorit bapak-bapak ini dia Toyota Kijang Innova tipe G diesel Matic tahun 2013 warna putih lagi nah mobil ini kondisinya masih istimewa banget dijual dengan harga 247.900.000 dan masih bisa nego anda juga bisa membeli dengan kredit syariah DP minimal 86.700.000 angsurannya 6.627.000 x 3 tahun kemudian 8.866.000 x 2 tahun dan 15.582.000 x 1 tahun spesifikasi dari mobil ini adalah bodi full kaleng utuh warna favorit paling dicari bodi masih mulus banget asli barong dan double airbag interior original bersih jok di cover MB Tech mesin oke banget tidak ngebos AC dingin transmisi oke banget dan kaki-kaki masih normal pajaknya Maret 2023 dan STNK Maret 2024 ini dia tampilannya Toyota Kijang Innova diesel Matic 2013 kondisinya masih oke banget nah bisa dilihat ya tampilan dari depan headlampnya masih bening dan sekarang kita cek bagian interiornya ini dia bagian door trim kemudian bagian dashboardnya masih oke sudah ada airbagnya pastinya joknya sudah di cover ya joknya 3 baris menghadap ke depan semua AC-nya multi blower dan transmisinya Matic jadi mobil keluarga yang sangat nyaman dibawa touring oke dibawa keluar kota dan luar pulau juga mantap ini dia tampilan dari belakang selanjutnya disini ada Hyundai Grand AVEGA 2012 mobil hatchback yang ganteng dan super nyaman saya sudah nyoba sendiri tapi sementara mobil ini ter DP proses kredit selanjutnya disini ada juga Toyota Kijang LS8 nah ini juga sementara ter DP proses kredit selanjutnya disini ada Honda Brio Satya tipe E manual 2015 yang kondisinya light new seperti baru kondisi mantap banget chatnya bener-bener mulus dan mobil ini dijual dengan harga Rp109.900 masih bisa nego untuk kredit syariah DP minimal Rp38.500 angsurannya adalah Rp2.935.000 x 3 tahun Rp3.927.000 x 2 tahun dan Rp6.902.000 x 1 tahun spesifikasi dari mobil ini adalah bodi kaleng utuh set original spesifikasi mesin 1200cc oke kilometer baru Rp90.000an kaki-kaki oke ban masih tebal semua nomor polisi plat A serang pajaknya Oktober 2021 dan SNK 2025 bisa kami bantu pajak atau mutasi ini dia tampilannya dari Brio Satya tipe E manual 2015 bisa dilihat ya disini tampilannya masih bagus banget masih oke banget ya nah headlampnya masih bening catnya bener-bener bagus jadi tampilannya bener-bener like new kalau anda cari Honda Brio apalagi warna merah saya yakin lihat ini pasti suka nah kita cek bagian interiornya dulu nah ini dia bagian door trimnya kemudian dashboardnya sporty banget ya ini insya Allah kilometernya asli karena stirnya ini pun juga masih kenceng ya stirnya masih kenceng masih kulit jeruk joknya sudah di cover dan kondisinya bener-bener oke saya suka sebenernya sama mobil ini cuman masih ada mobil lain jadi belum bisa beli mobil ini nah ini dia tampilannya oke ya dan selanjutnya disini ada Ford Fiesta Matic 2013 tipe S 1600cc mobil ini dicual dengan harga Rp 105.900 masih bisa nego kemudian untuk kredit syariah DP minimalnya adalah Rp 37.000.000 angsurannya Rp 2.832.000 x 3 tahun Rp 3.789.500 x 2 tahun dan Rp 6.660.000 x 1 tahun spesifikasi dari mobil ini adalah tipe tertinggi bodi kaleng utuh cat orisinil mulus banget interior mewah banget mesin 1600cc transmisi responsif AC dingin dan kaki-kaki oke nomor polisi plat F.C.Binong pajaknya May 2023 dan SNK May 2025 bisa kami bantu pajak atau mutasi ini dia tampilannya jadi mobil ini adalah mobil yang sekelas dengan Honda Jazz dan Toyota Yaris ya tapi lebih mewah dan harganya lebih murah nah kondisinya masih mantap fiturnya juga canggih kita cek interiornya dulu oke mobil ini dikunci kita buka dulu kuncinya nah mewah ya seperti mobil-mobil premium nah ini dia bagian door trim door trimnya mantep banget untuk dashboardnya kondisinya oke mewah ya joknya pun masih utuh banget bahannya fabric dan juga tebel nah kondisinya mantap oke kita tutup lagi jadi mobil ini kualitasnya bener-bener oke nah sepiannya aja udah retrack ya retrackable mirror dan ini tampilan dari belakang Ford Fiesta Matic tipe S 2013 harganya cuma Rp 105.900 selanjutnya disini ada Toyota Yaris Bakpau tipe E tahun 2008 transmisi manual dan mobil ini sudah di upgrade ke tipe TRD mobil ini kondisinya masih bagus banget bahkan bisa dibilang istimewa ya dijual dengan harga Rp 92.900.000 masih bisa nego untuk kredit syariah DP minimal Rp 32500 angsurannya Rp 2.483.000 x 3 tahun Rp 3.322.000 x 2 tahun dan Rp 5.838.000 x 1 tahun spesifikasi dari mobil ini adalah bodi kaleng utuh cat orisinil sped mulus banget interior full orisinil masih oke mesin 1500cc kondisi oke AC dingin kaki-kaki oke nomor polisi plat A Banten pajaknya Juli 2022 dan SNK juga Juli 2022 serta bisa kami bantu mutasi ini dia tampilannya mantap ya Toyota Yaris Bakpau tipe E manual 2008 ini adalah salah satu Toyota Yaris yang kondisinya bener-bener oke nah kita cek interiornya ini dia bagian door trim door trimnya mewah desainnya menarik joknya masih orisinil bahannya fabric dan masih utuh serta empuk banget nah ini dia stirnya juga mantap ya ini cuman agak kotor berjamur nah ini bisa dilihat ini bisa bersih langsung ini ini dilap pakai kanebo basah itu langsung bersih lagi karena ini kena jamur lembab nah jadi gak masalah ya karena mobil gak pernah dipakai akhirnya seperti ini klaksonnya juga kenceng kondisinya masih bagus banget dan yang saya suka dari Toyota Yaris ini tempat penyimpanannya ada banyak banget nah ini dia ini ada cup holder door pocket kemudian disini ada tempat penyimpanan ada cup holder lagi kemudian di sebelah kiri juga ada di bawahnya ada bahkan di sebelah sini ini ada juga cup holder nah ada banyak banget tempat penyimpanannya ini bisa dilihat ya di bagian kiri juga ada jadi mobil ini bener-bener praktis nah kondisinya bener-bener praktis maksud saya kondisinya bener-bener mantap dan juga mobil ini praktis banget ini tampilan dari belakang Toyota Yaris Bakpao dan selanjutnya ini kita mampir ke bengkel ya ini ada beberapa unit yang sedang kami persiapkan ini ada Chevrolet Lova kemudian ada Honda CR-V Gen pertama warna hitam kemudian ada Suzuki Jimny nah dan ada unit-unit lain yang kondisinya masih bagus banget oke pemirsa jadi itu ya review update stock mobil di showroom 2 pada video kali ini jika Anda minat dengan mobil-mobil yang ada di showroom kami hubungi saya supaya Anda bisa memiliki mobil yang ada di showroom kami dan segera saja karena mobil-mobil yang ada di tempat kami biasanya cepat laku supaya tidak kandulan sama yang lain sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh